Shalom saudara-saudara ku yang berkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Nying. Kesediaan dalam menerima tamu yang tidak diharapkan. Banyak tuan rumah mengirit makanan keluarga supaya dapat menjamu tamu dengan makanan mewah. Perlakuan ini tidaklah bijaksana. Tuan rumah haruslah menjamu tamu dengan makanan yang lebih sederhana. Biarlah kebutuhan keluarga yang paling utama diperhatikan. Pengiritan yang tidak bijaksana dan kebiasaan yang munafik sering menghalangi tindakan kerama-tamahan di mana itu diperlukan sebagai satu berkat. Persediaan makanan di atas meja makan tidak perlu. Tamu yang tidak diharapkan dapat disambut tanpa membebani nyonya rumah untuk menyediakan makanan tambahan. Berpikir sedikit tentang makanan yang bersifat sementara. Kita harus senantiasa memikirkan firman itu. Begitu kita memakannya, mencernanya, serta menyerapnya melalui pengalaman supaya menjadi darah daging kita. Dia yang mencerna firman Kristus setiap hari akan mengajarkan kepada orang lain melalui teladan hidupnya. Supaya memikirkan sedikit tentang apa yang mereka makan dan merasakan lebih banyak tentang makanan yang mereka berikan kepada jiwa-jiwa. Puasa yang benar yang dianjurkan kepada semua orang ialah bertarah dari semua jenis makanan yang merangsang dan penggunaan makanan yang sederhana tetapi menyehatkan yang telah diberikannya dengan limpah. Manusia perlu memikirkan sedikit tentang apa yang mereka makan dan minum yaitu makanan yang bersifat sementara. Mereka seharusnya memikirkan lebih banyak tentang makanan yang dari surga yang memberikan kekuatan dan kesegaran untuk mendapatkan pengalaman agama seluruhnya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!